Halo klanizen, ada banyak cara untuk meningkatkan performa website. Salah satu cara yang bisa kamu gunakan adalah dengan menggunakan Lightspeed. Nah, di video kali ini, aku akan menjelaskan cara install Lightspeed dan melakukan setting. Yuk, simak video ini hingga selesai! Lightspeed merupakan software webserver yang dirancang untuk mempercepat performa website. Server Lightspeed mampu menangani trafik yang lebih tinggi dengan lebih sedikit proses, mampu menghemat resource dan meningkatkan kecepatan halaman. Saat mengoptimalkan kecepatan dan performa website, Lightspeed menggunakan cache bawaan tingkat server, yang disebut Lightspeed Cache. Lightspeed Cache ini mampu mengoptimalkan konten dinamis pada halaman web. Untungnya, Lightspeed Cache ini sudah tersedia sebagai plugin di berbagai platform, termasuk WordPress, yang dikenal sebagai Lightspeed Cache for WordPress. Cara kerja plugin Lightspeed Cache pada WordPress akan menyimpan terlebih dahulu selinan konten website. Sehingga ketika ada permintaan, server hanya memproses sedikit permintaan, dan bisa menampilkan halaman web dengan lebih cepat. Kemudian kita masuk ke cara install Lightspeed Cache plugin di WordPress. Yang pertama, silakan login ke dashboard admin WordPress kamu. Pada sidebar, klik Plugin. Di halaman plugin, cari Lightspeed Cache. Salah muncul, silakan klik Install Now. Lalu klik Activate. Lalu kembali ke dashboard, dan akan muncul plugin Lightspeed. Tahap selanjutnya, kita akan melakukan setting Lightspeed Cache pada WordPress. Caranya, klik Lightspeed Cache, lalu klik Setting. Pada bagian Setting, ada beberapa pilihan setting seperti di layar. Pertama, ada Enable Cache. Ketika kamu mengaktifkan fitur ini, sistem akan menyimpan cache website WordPress kamu secara otomatis. Yang kedua, ada Cache Login User. Fitur ini akan otomatis menyimpan halaman web untuk user yang login. Sebaiknya, biarkan dinonaktifkan secara default, karena jika diaktifkan, akan menghabiskan resource server. Yang ketiga, ada Cache Commenter. Ketika kamu mengaktifkan fitur ini, user tidak akan melihat komentar mereka dan juga sebaliknya. Lalu yang keempat, ada Cache REST API. Fitur ini mampu menyimpan permintaan dan panggilan REST API WordPress, dan umumnya dari aplikasi web pihak ketiga yang terintegrasi dengan WordPress, seperti tema, plugin, dan lain-lain. Untuk fitur ini, disarankan kamu untuk mengaktifkannya ya. Yang kelima, ada Cache Login Page. Disarankan untuk mengaktifkan fitur ini karena mampu mempercepat loading website WordPress setiap kali user membuka halaman kamu. Yang keenam, ada Cache PHP Resources. Fitur ini berfungsi untuk menyimpan elemen status termasuk file CSS dan JS yang dihasilkan dari tema WordPress. Aktifkan fitur ini untuk mempercepat performa website kamu. Dan yang kedelapan, ada Cache Mobile. Fitur ini mampu menyajikan konten cache yang berbeda di setiap rangkat, desktop, dan juga selular. Sebaiknya, fitur ini juga diaktifkan ya. Selain beberapa fitur pada halaman setting lightspeed cache, ada juga beberapa fitur lainnya. Mulai dari TTL atau Time to Live untuk menentukan seberapa lama cache tersimpan, Bruch untuk membersihkan konten dari cache, Exclude Setting untuk membeli konten mana yang tidak ingin dimasukkan ke cache, ESI atau Edge Site Include untuk memisahkan bagian tertentu dari halaman website jadi beberapa bagian cache, Object untuk melakukan setting cache dari sisi browser atau server hosting, Browser untuk mengaktifkan cache browser berupa file status dan mengatur TTL, serta Advanced untuk optimasi cache lightspeed. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang lightspeed cache yang bisa kamu gunakan untuk meningkatkan performa website kamu. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan juga subscribe channel ID Cloud Host. Sampai jumpa di video selanjutnya!